Hai assalamualaikum gan masih disini teso YouTube di video kali ini kita akan membahas aplikasi remote untuk semua jenis DVB-T2 ya yang sifatnya itu universal aplikasi ini bisa dipakai di semua merek setobox DVB-T2 ada satu hal penting yang harus dicek atau kita periksa yaitu pastikan HP smartphone kita sudah ada infra merahnya atau udah ada fitur infra merahnya kenapa karena kalau di HP smartphone kita itu tidak ada infra merah itu akan sia-sia karena untuk menjadikan HP smartphone kita itu sebagai remote itu harus ada infra merahnya sebagai jalur penghubung dari HP smartphone ke setobox DVB-T2 nya oke berikut langkah-langkahnya semoga anda paham dan mengerti langkah yang pertama kalian langsung saja menuju ke Playstore kemudian dibuka Playstore nya Hai di menu pencarian atas ini Hai pencarian atas ini kalian bisa klik atau tulis miremode ini karena disini sudah ada history langsung saja Hai pastikan dari developer Xiaomi NC K setelah kalian membuka ini langsung saja diinstal setelah diinstal masih ada satu aplikasi tambahan lagi dan itu sifatnya wajib di download apa itu aplikasinya langsung saja klik di pencarian Hai nama aplikasinya filmi remote nih seperti ini ya tulisannya ya filmi remote Hai dan aplikasinya seperti ini juga dari pengembang Xiaomi NC langsung saja kita buka Hai buah yang belum download atau install langsung saja klik install kedua aplikasi tersebut dan wajib ya oke di sini paham langsung ke prakteknya ke DVB-T2 nya oke langsung saja kita praktekin ya ini adalah remote setopok DVB-T2 nya kita tes untuk mematikan DVB-T2 nya Hai nah ini remote itu saya taruh di depannya bahwa membuktikan ini menggunakan aplikasi remote kita taruh itu saja di depan Hai ini prakteknya kalian langsung saja cari aplikasinya yang udah didownload tadi miremot langsung saja dibuka Hai klik tambah remote Hai disini akan muncul seperti ini ya kalau kalian memilih setopok nih disini muncul menu seperti ini jika kalian memilihnya setopok disini biasanya hanya apa setopok yang bermerek atau merek dari Jepang Korea atau mana kalau untuk merek setopok yang made in China kalian cukup nyarinya disini semuanya disini yang made in China setopoknya Chinese satelit TV ini kita klik saja Hai ada dua pilihan Hai kelihatan ada dua pilihan coba semuanya kita coba yang atas dulu Hai disini cara menggunakannya kita tinggal klik ini tombol biru jika dia nyambung ke DVB-T2 pasti akan terhubung atau setopoknya akan nyala jika tidak dia akan geser sampai Hai 12 kali ini ada maksudnya ada 12 pilihan buat si mata remote dari infra merah sini ya kita tes Hai kelihatan Hai nomor satu Hai tidak Hai nomor dua tidak kita geser ke bawah Hai nomor tiga Hai tidak Hai merempat tidak Hai nomor lima tidak Hai renung Hai nah disana ada sudah tertulis on ya berarti setopok saya ini di nomor 6 sudah terhubung ada dua pilih ada 12 12 pilihan jadi kalian pilih dulu kalian pilih dulu ya dari 1-12 pastikan ada yang terhubung setelah setelah terhubung seperti ini tinggal klik saja iya Hai jenis satelit atau mau diubah juga silahkan berhasil dipasang klik Hai berhasil dipasang klik saja temut digantian dia akan seperti ini tampilan remote-nya Hai nih sekali lagi saya jelasin ya kalau merek setopok DVB-Tek kalian itu Hai metin Jepang atau metin mana kalian pilihnya disini semacam atau kayak politron Samsung kalian pilih setopok jika setopok DVB-T2 nya itu metin Cina mau nfini Skybox Rinrei kalian carinya disini Chinese satelit setelah kalian sudah selesai menghubungkannya kita langsung saja gimana caranya untuk memakai aplikasi meremot langsung saja klik meremotnya Hai muncul tampilan menu seperti ini ini adalah yang sudah terhubung tadi yang sudah kita hubungkan ke DVB-T2 dari smartphone langsung saja kita klik Chinese satelit kita akan mencoba mematikan power dari HP ini ke DVB-T2 nya dan rempannya masih di sana Oke langsung saja kita praktekan untuk penutupan ini atau kalian mungkin mau mau pilih menu-menu lainnya kalian bisa coba-coba sendiri saya disini hanya mencontohkan untuk mematikannya langsung saja kita lihat Ayo kita arahkan ke DVB-T2 begini klik power kelihatan Hai dan berhasil selamat mencoba dan semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya bro terima kasih